Mengawali berita yang pertama pemirsa, pastikan dana hibah dari dana tak terduga yang akan diberikan kepada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren di Kudus dapat dikucurkan. Komisi DDPRD Kudus kembali kumpulkan 9 Kepala OPD dan Ketua Pondpes Kudus. Setelah melakukan pembahasan bantuan hibah untuk Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren se-Kabupaten Kudus bersama anggota Komisi DDPRD Kudus dan mengurus Pondpes sekudus untuk menangani penjagaan COVID-19 di lingkungan Pondpes dengan cara pemberian bantuan yang ditindaklanjuti dengan penyerahan RAB oleh masing-masing Pondpes. Komisi DDPRD kembali mengundang 9 OPD dan perwakilan persatuan Pondpes untuk memastikan pelaksanaan dana hibah yang akan disalurkan di Pondpes. Dalam rancangan anggaran belanja yang telah disetorkan kepada Kemenak Kudus, diketahui total anggaran yang dibutuhkan oleh Pondpes senilai 3,3 miliar yang nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kemenak dan direview oleh Inspektorat. Dalam tahapan ini, Ketua Komisi DDPRD terus mendorong dinas terkait untuk mengawal program bantuan hibah pendidikan Pondpes agar tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Mukasira menyampaikan dari RAB yang diajukan oleh Pondpes akan diberikan berupa barang seperti hand sanitizer, masker, dan sabun cuci tangan. Begitu juga memastikan bahwa hibah ini benar-benar bisa dilaksanakan. Termasuk dari PPKAD, anggaran sudah siap, dan dari Keserah serta DKK, dari sisi pengadaan juga sudah siap. Dari sisi RKB, dari RMI dan PD Mohamadiyah juga sudah siap. Cuma perlu ada validasi dan verifikasi oleh Kemenak dan Keserah. Setelah divalidasi dan diverifikasi, nanti direview oleh Inspektorat. Setelah direview, nanti tinggal Bupati mengeluarkan SK untuk diberikan barangnya ke pesantren-pesantren. Mukasira juga meminta kepada DPPKAD Kudus untuk memberikan pelatihan kepada relawan Pondpes dalam pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang tepat dan benar.